Ahmad Dhani dan Once Mekel makin panas, tagih royalti miliaran. Makin panas, perseteruan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel memasuki babak baru. Pentolan Dewa 19 tersebut kini menagih royalti yang jumlahnya tak main-main. Diketahui, Ahmad Dhani melarang Once Mekel untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19. Larangan tersebut ditegaskan Ahmad Dhani lantaran Dewa 19 akan mengadakan tur konser dua kali dalam seminggu seusai lebaran hingga Desember tahun 2023. Dari pihak Once, ia menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Ahmad Dhani. Namun, Once menegaskan jika selama menjalani konser solo, dia hanya membawakan maksimal tiga lagu dari Dewa 19. Meski demikian, urusan royalti lagu membuat Ahmad Dhani dan Once Mekel saling balas pernyataan di hadapan media. Terkini, giliran Ahmad Dhani tantang Once Mekel buktikan jika sudah bayar royalti lagu Dewa 19 yang dibawakan dalam penampilannya. Diketahui, dalam sebuah jumpa pers, Once Mekel sempat mengaku sudah membayarkan royalti, lewat Lembaga LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Iya, maksudnya mana buktinya? Sudah bayar royalti? Enggak ada, tegas Ahmad Dhani di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 4 April tahun 2023. Menurut saya, Once itu berlindung di EO. Lanjutnya, Ahmad Dhani minta bukti jika memang pembayaran itu sudah ada. Ia juga ingin Once membuktikan ucapannya soal membantu pencipta lagu. Katanya kan Once mau membantu pencipta lagu. Ya sudah, kasih kami bukti pembayaran daripada EO kepada kami dari 2010 hingga 2022, tutur Dhani. Minta buktinya kalau sudah pernah bayar, enggak ada buktinya, terangnya. Dhani mengklaim, selama Dewa 19 vakum, Once kerap membawakan lagu-lagu Dewa 19 di setiap konser solonya. Sebelumnya, beberapa tahun kita kosong nih, enggak ada job Dewa 19, tetapi Once kan jalan terus membawakan lagu Dewa 19, kata Dhani. Saya mau tagih, katanya ada royalti, mana buktinya, sudah bayar royalti. Show me the money, ujarnya. 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 Terima kasih.